Tahukah kalian, manusia pertama yang dibangkitkan saat hari kiamat sampai malaikat merasa malu untuk membangunkannya. Manusia yang pertama dibangkitkan saat hari kiamat kelak adalah Nabi Muhammad. Dalam sebuah kitab Dakoikul Ahbar dikisahkan, setelah hari kiamat tiba, Allah akan membangkitkan empat malaikat untuk menjemput Rasulullah. Empat malaikat tersebut adalah Jibril, Israfil, Mikail, dan Israel. Setelah itu, Allah membangkitkan malaikat Ritwan, kemudian memerintahkan menghiasi surga untuk Rasulullah dan umatnya. Allah kemudian membangkitkan Burok, yang merupakan makhluk dari golongan hewan untuk pertama dibangkitkan. Burok sendiri diketahui merupakan tunggangan Rasulullah dalam peristiwa Isra Miraj. Allah lalu memerintahkan malaikat untuk menghias Burok. Makhluk tersebut dihias oleh para malaikat dengan pakaian cahaya yang ditetesi batu yakut. Tali kekang dibuat dari batu zamrut dengan dua perhiasan berwarna hijau dan kuning. Burok bersama empat malaikat kemudian menjemput Rasulullah dan membangkitkan dari alam kubur. Para malaikat menuju bumi yang telah tak tersisa. Malaikat sempat kesulitan mencari makam Rasulullah. Namun tak lama, cahaya muncul dari makam Rasulullah. Para malaikat pun mengetahui bahwa cahaya tersebut merupakan pertanda keberadaan makam Rasulullah. Para malaikat langsung menuju makam Rasulullah. Malaikat Jibril lalu memerintahkan malaikat Isrofil untuk menyeru kepada Rasulullah dan membangkitkannya. Meski hal tersebut merupakan tugasnya, malaikat Isrofil enggan melakukannya. Malaikat Isrofil justru meminta malaikat Jibril untuk menyeru kepada Rasulullah. Malaikat Jibril pun merasa malu, sehingga tugas tersebut kemudian dilimpahkan kepada malaikat Mikail. Namun saat malaikat Mikail menyeru kepada Rasulullah untuk bangkit dari kubur, Rasulullah tidak bangkit dari kuburnya. Para malaikat pun meminta kepada malaikat Israel. Malaikat Israel menyeru kepada Rasulullah. Namun lagi-lagi juga tidak terdapat tanda-tanda kebangkitan Rasulullah. Malaikat Isrofil kemudian mencoba menyerunya, tapi juga tidak berhasil. Kemudian malaikat Israel menyerunya dengan berbeda, Wahai Ruh yang baik, berdirilah untuk memutuskan hari keputusan, hari diperhitungkan amal perbuatan, dan hari ditampakkannya amal perbuatan kepada zat yang maha pengasih. Setelah itu, Rasulullah bangkit dari kuburnya. Malaikat Jibril kemudian mendatangi Rasulullah dengan membawa dua perhiasan serta buruk dan menyampaikan hari kiamat telah tiba. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah gelisah dan menanyakan umatnya. Isrofil kemudian menjawab pertanyaan Rasulullah. Demi kemuliaan Tuhanku, Wahai Nabi Muhammad, aku masih belum meniup sangka kalah kebangkitan sebelum kebangkitanmu. Mendengar hal tersebut, Rasulullah merasa lega. Sebab, Rasulullah khawatir jika umatnya telah dimasukkan terlebih dahulu ke neraka. Subhanallah, betapa beruntungnya kita memiliki Nabi seperti Nabi Muhammad, semoga kita kelak di akhirat mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin.